kita lanjutkan kuliah termofundamental S2 kita kita sudah sampai ke video 15 kalau salah dan pada video-video sebelumnya yaitu 14 dan 15 kita sudah bahas teori kesimbangan kimia pada video ke 15 dan mungkin 16 nanti kita akan berikan contoh-contoh aplikasi konsep kesimbangan kimia dari pandangan termodinamika untuk membahas berbagai kasus kasusnya kita ambil dari soal-soal ujian yang lama saja sekaligus untuk memberikan gambaran oh kira-kira soal ujiannya nanti akan seperti ini kita mulai yang pertama ini ujian 26 26 Desember 2006 sudah cukup lama ini 14 tahun yang lalu nomor 3 oke soalnya mungkin saudara sudah tidak usah mencari saya tuliskan saja dan hampir saudara membayangkan dulu soalnya seperti apa ya saya terus agak lambat hampir saudara berimajinasi dulu tentang soal ini reaksi setimbang fase cair fase cair A jadi B bolak-balik mempunyai persamaan kestimbangan kimia K seperti teori yang kita pelajari yaitu aktivitas B dibagi aktivitas A aktivitas A dengan A itu apa? aktivitas adalah rasio atau perbandingan akhirnya aktivitas adalah rasio antara kugasitas parsial komponen I dengan kugasitas I standar standar ini biasanya keadaan murni nilai K pada suju sistem adalah 1,53 ke excess chips free energy campuran binar A dan B mengikuti persamaan G E per RT sama dengan konstante A kali fraksimal A dan fraksimal B dengan cadatan nilai A adalah 0,4 dan XI adalah fraksi O sekarang jika cairan amurni dibiarkan cukup lama pada switch tab sehingga mencapai kesimpangan kesimpangan kimia maksudnya hitung komposisi cairan tersebut dalam hal ini kita diminta menghitung XA dan XB kita punya campuran binar karena mulai-mulai A murni tapi A sebagian beraksi menjadi B jadi di dalam cairan sekarang ada A dan B jadi kita kita punya analisis analisis kita kita punya campuran binar cair A dan B kemudian 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 ada reaksi A bolak-balik menjadi B sehingga konsantris timbangannya adalah aktivitas B dibagi aktivitas A dengan catatan aktivitas adalah atau ini KA B betul ya kemudian nilai K adalah sama dengan 1,53 sekarang kita cobarkan dulu kita terus aja pakai konsep itu nanti kan jawabannya ketemu sendiri kita keluarkan konsep-konsep terkait disini lalu jawabannya keluar sendiri aktivitas A apa itu kalau di teori termodinamika yang kita bahas di video-video sebelumnya kita dekati dengan aktivitas sorry koefisien aktivitas A kali fraksi mol A kali fugasitas A murni kemudian aktivitas B gama B X B fugasitas B murni ini itu baru aktivitas A belum belum ya saya terluncat silsalah ini hapus aktivitas tadi jadi ini apa aktivitas itu adalah fugasitas parsial A dibagi fugasitas A murni B adalah fugasitas parsial B dibagi fugasitas B murni nah sekarang dari teori fugasitas parsial fugasitas parsial itu apa baru tadi rumus yang saya tulis tadi sama dengan gama A X A F A 0 dibagi F A 0 tinggal apa ini gama A X A ini analog ya gama B X B F B 0 dibagi F B 0 ingat ini konsep fugasitas parsial dengan pendekatan ekses chip free energy jadi gamma B X B sehingga K kita sama dengan apa AB per AA jadi gamma B X B per gamma A X A nah problemnya kita belum punya apa gamma A dan gamma B kita belum tahu kita cari dengan ekses atau berdasar ekses chip free energy kita sudah punya teori GE per RT itu diketahui mengikuti model 2 suffix margul XA XB dan dari kuliah-kuliah sebelumnya saya akan lihat saya bisa jabarkan sendiri prinsipnya dari ekses chip free energy kita bisa mendapatkan koefisien aktivitas masing-masing komponen kita dapatkan gamma A coba cabarkan ya exponential A A 1 min XA kuadrat gamma B atau ini bisa XB juga bisa tapi itu kita tulis pakai XA saja A XA kuadrat silahkan di cabarkan di cabarkan sendiri sehingga kita peroleh apa K sama dengan gamma B gamma B itu adalah exponential A XA kuadrat kali XB XB adalah 1 min XA per gamma A gamma A adalah exponential A 1 min XA kuadrat kali XA ini harus sama dengan berapa K nya diketahui 1 53 jadi dari sini bisa kita jadikan persamaan FXA sama dengan 0 kita tulis XA 1 min XA XA min XA exponential A A nya adalah 0,4 XA kuadrat per XA exponential 0,4 1 min XA kuadrat kurang tutup min K nya 1,53 ini harus sama dengan 0 ini persamaan non-linear dengan XA ini bisa kita selesaikan dengan trial solution coba sendiri ya hasilnya apa kita akan dapatkan XA sama dengan sekian kemudian XB nya ya tinggal kita cari 1 min XA kita punya campuran binar ini adalah jawaban soal kita prinsipnya ya nanti praktekat hitungan sendiri saya kira tidak terlalu sulit jadi terlihat soalnya memang levelnya tidak usah terlalu rumit-rumit sederhana saja soal ujian kita jadi jangan takut dulu oke ini contoh 1 kita pergi ke contoh 2 misalnya kita pindah ke 9 Januari 2009 kita cari dulu soalnya saya di kumpulan saya 9 Januari nah ini ujian sisipan ini 9 Januari 2009 nomor 3 ya memang biasanya soalnya kalau kestimbangan kimia itu nomor 3 nomor 1 itu biasanya konsep fundamental lalu nomor 2 itu biasanya kestimbangan fasa meskipun tidak pasti kira-kira seperti itu lalu yang ketiga itu istimbangan kimia kita tulis saja seperti tadi soalnya supaya suara bisa merenungkan dulu soalnya sebelum ikuti bahasanya ada reaksi pada narutan encer reaksi pada larutan encer A plus B bolak-balik menjadi C dijalankan pada suhu yang dijaga tetap kemudian konsentrasi mula-mula mula-mula C A 0 0,2 0 per liter ini kemudian si B 0 0,4 mol per liter cc 0 sini tidak ada jadi 0 jika reaksi dijalankan pada 323 Kelvin konversi A kestimbangan dijalankan sampai 0,8 jika dijalankan jika reaksi dijalankan dijalankan pada insul lebih tinggi 343 konversi A kestimbangan kestimbangan menjadi 0,6 perkirakan konversi A kestimbangan kestimbangan jika reaksi dijalankan pada 363 Kelvin kestimbangan analisis ini ada kita tulis kita tulis dulu reaksinya plus B menjadi C ini ada keterangan cair pencer pencer artinya konsentrasinya rendah lalu dari teori kestimbangan kimia kalau reaksinya seperti itu kita pakai konsep langsung nantikan soalnya ketemu jawabannya ketemu sendiri kestimbangan C dibagi A A A B jadi aktivitas C dibagi aktivitas A dan aktivitas B nah sekarang terusnya bagaimana larutan encel maka apa semulanya aktivitas dapat didekati dengan apa kalau teori di SMA dulu sudah dibajar ini kalau aktivitas ini menjadi konsentrasi pendekatan zaman SMA sehingga K kita akan menjadi CC per CA CB nah sekarang CA berapa CA mula-mula 0 kurangi abreaksi abreaksi adalah mula-mula CA 0 kali konversinya X jadi CA 0 1 min X dimana X adalah konversi misal X adalah konversi A sekarang CB nya berapa CB 0 dikurangi V reaksi dari stiogometri V reaksi sama dengan A reaksi A reaksi sama dengan baterai CA 0 X jadi CB 0 min CA 0 X kalau mau diberi angka ini menjadi 0,2 1 min X ini adalah 0,4 min 0,2 X CC nya isi geometri sama dengan CC 0 plus C terbentuk CC 0 0 yang saya tulis saja CC 0 plus C terbentuk adalah sama dengan CA reaksi CA 0 X CC 0 0 jadi CA 0 X adalah 0 2 X jadi kita sekarang AC B CC kita masukkan ke K kita perlukan apa CC adalah 0,2 X adalah 0,2 Lalu si B adalah 0,4 min 0,2 X ini bisa kita sederhanakan menjadi X per 0,2 1 min eh 0,2 nya hilang ya 1 min X 0,4 min 0,2 X sekarang pada kondisi 1 3 2 3 Kelvin K 3 2 3 Kelvin sama ini apa ya X pada 3 2 3 Kelvin itu ada angkanya dibagi 1 min X 3 2 3 Kelvin kali 0,4 min 0,2 X 3 2 3 Kelvin 0,3 ini diketahui X 323 jadi bisa dihitung X 323 Kelvin adalah 0,8 tadi kita bisa menghitung K 323 sekarang pada 3 3 3 4 3 4 3 K 343 Kelvin sama tadi X 343 Kelvin diketahui 0,6 dibagi 1 min X 343 Kelvin kali 0,4 min 0,2 X 343 Kelvin ini bisa kita hitung bentar ini saya habis dulu nah sekarang kita estimate K pada 363 gimana caranya ya pakai apa pengaruh suhu terhadap konsantre kecepatan reaksi itu adalah Vanhoef bentuknya gimana dan misalnya kita bandingkan 343 dibagi K pada 3 23 23 Kelvin sama dengan apa bentuknya delta HR per R kali apa seperti 2 ya seperti 1 ini berapa ini 343 Kelvin ini adalah 323 Kelvin ini ada angkanya semua K343 sudah diperoleh K323 sudah ada T2 T343 T1 323 dari sini kita akan bisa melulis delta HR per R selamat dengan sekian kita ini kita anggap delta HR dianggap konstan karena range suhu tidak berubah banyak ini pendekatan Vanhoef kalau delta H kita anggap tidak begitu banyak dipengaruhi suhu ini terjadi kalau range suhunya tidak terlalu lebar ini hanya tidak terlalu lebar hanya 20 sampai 363 nanti adalah hanya 40 oke sekarang kita bandingkan kita sudah punya delta HR per R sekarang kita bisa mencari K pada 363 dibandingkan dengan 343 boleh dibandingkan dengan 323 juga boleh ya supaya dekat ekstrapolasinya tidak banyak kita bandingkan yang 343 dilen K 363 Kelvin dibagi K 343 Kelvin adalah min delta HR terus sekarang delta per R ini sudah dikitabui harganya kali seperti T3 min seperti T2 T3 nya adalah 363 Kelvin ini sudah ada 343 delta R per R sudah ada T3 363 T2 343 maka ini kita bisa mencari K pada 363 Kelvin adalah sekian bisa saudara cari coba sendiri ya kemudian setelah kita punya K 363 kita bisa hitung X di X dibagi X 363 Kelvin 0,4 min 0,2 X 363 Kelvin ini bisa kita modifikasi supaya FX sama dengan 0 jadi X 363 Kelvin dibagi 1 min X 363 Kelvin kali 0,4 min 0,2 X 363 Kelvin min K K adalah dihitung tadi K 363 Kelvin terus sama dengan 0 sudah ada semua K 363 sudah ada X 363 bisa kita cari ini kita juga pakai trial solution kita akan dapat X 363 Kelvin coba sendiri ya nah kalau sekarang mencari penyelesaian persamaan non-linear ini kan gampang sekali kita bisa pakai trial solution pakai kalkulator kadang-kadang sudah bisa kalau tidak ya pakai solver di Excel yang paling terakhir sudah bisa ini kita lihat di Excel lalu pakai solver maka kita akan bisa menghitung X363 dengan hanya berapa detik saja sudah akan ketemu dulu ini agak sulit trial berkali-kali zaman saya kuliah ini harus pakai kalkulator nyoba berkali-kali halbun ya bisa juga tapi sekarang ini jauh lebih mudah karena terjadi banyak sekali solver di komputer bahkan kalkulator sudah ada banyak yang punya solver-nya ini akan menghasilkan X363 Kelvin sekian ini adalah yang kita cari yaitu konversi kesimbangan A jika reaksi dijalankan pada 363 Kelvin sekali lagi soalnya juga mudah kan ini kita seolah-olah hanya mengikuti konsep-konsep yang ada dimasukkan semua di aplikasikan semua terus keluar siri jawabannya ini soal kita menguasai betul konsep fundamental yang sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya oke demikian kuliah video ke video kuliah ke apa ini 15 sementara kita jentikan dulu supaya videonya tidak terlalu panjang nanti kita lanjutkan dengan video ke 16 masih contoh soal atau contoh aplikasi konsep kestimbangan kimia ini baru dua contoh nanti kita beri dua contoh lagi kira-kira di video ke 16 oke terima kasih selamat selamat Terima kasih.